Pemilik langsung The Highland Park Resort Hotel, Daud Ibrahim pada gala dinner hari jadi keempat The Highland, mengungkapkan bahwa ia akan mengalokasikan 50% profit dari bisnis pariwisata yang ia miliki tersebut untuk kepentingan sosial. Ia menyebutkan bahwa banyak bibit-bibit muda yang berpotensi untuk turut membangun dan memajukan pariwisata di Indonesia. Misi kita itu adalah untuk sosial, sosialnya itu dari hasil ini 50% keuntungan akun perjayaan, 50%. Jadi untuk apa? Untuk sekolah. Jadi bukan untuk orang makan, tapi untuk orang pendidikan, untuk bangsa kita. Ya nggak bisa satu bangsa, mungkin segelintir manusia yang ada di sekitar sini, termasuk pegawai kita, masyarakat sekitar sini, itu cita-cita-cita. Demikian ia sampaikan pada sesi sambutannya yang juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Dr. Randes Rahmat Suryana, MSI. Dari hasil wawancara yang berhasil diabadikan tim Presiden TV, Daud Ibrahim juga sempat menjelaskan bahwa pihaknya turut melestarikan kondisi alam di sekitar The Highland Park Resort Hotel. Jika di kawasan Kabupaten Bogor lain sempat tersebar isu kekeringan dari warga setempat akibat ulah seraka oknum-oknum pemilik fila mewah, ia menegaskan bahwa The Highland justru membantu warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Asep Maulana, Febriana melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio, selamat beristirahat dan sampai jumpa.